Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapak kita dan Tuhan Yesus Kristus Senantiasa menyertai saudara sekalian Mari bersama-sama kita satu dalam doa Ya Tuhan pada saat ini kami bersyukur kepadamu Karena kami semua merasakan Kebaikan kasih Tuhan Engkau menjaga melindungi kami saat kami tidur Memberikan kami pemulihan kesehatan dan kekuatan Sehingga hari yang baru kami jalani Dengan penuh sukacita Sekarang Tuhan kami akan membaca firmanmu Kami percaya roh kudusmu menguasai hati kami Menuntun kami Sehingga firmanmu ini menolong kami Untuk menemukan kasih sejati Tuhan dalam hidup kami Dan melalui firmanmu ini Hidup kami semakin diarahkan oleh kehendakmu Inilah Tuhan doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Sudara yang dikasih Tuhan Bacaan kita pada saat ini Diambil dari 1 Samuel pasal 16 Ayat 14 sampai 18 Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya Ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau Baiklah Tuhan ku Menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini Mencari seorang yang pandai main kecapi Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu Haruslah ia main kecapi Maka engkau merasa nyaman Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu Carilah bagiku seorang yang dapat bermain kecapi dengan baik Dan bawalah dia kepadaku Lalu jawab salah seorang hamba itu kepadanya Sesungguhnya aku telah melihat Salah seorang anak laki-laki Isai Orang Bethlehem itu Yang pandai main kecapi Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa Seorang prajurit Yang pandai bicara Elok perawakannya Dan Tuhan menyertai dia Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang melakukannya Haleluya Judul perentukan kita adalah Musik dan suasana hati Ibu bapak saudari saudara Musik dan suasana hati ini adalah tema yang menarik Mengapa? Karena ada banyak jenis Apa namanya Jenis-jenis atau genre musik ya Mulai dari pop Jazz Habis itu himna Dan banyak lainnya Gregorian Nah musik gereja pun juga masuk dalam situ Tapi juga ada aliran-aliran kayak metal Gitu ya Dan semuanya ini Ibu bapak saudari saudara Musik-musik ini Adalah musik-musik yang diciptakan oleh manusia Ada yang pernah mengatakan bahwa Musik-musik itu tercipta Dari Suasana hati manusia Tapi di sisi lain Ibu bapak Rupa-rupanya musik pun juga bisa Mempengaruhi Suasana hati Sehingga keduanya ini saling mempengaruhi Keduanya saling mempengaruhi Nah dalam bacaan kita Ibu bapak saudari saudara Ini tentang kehidupannya Raja Saul pada saat itu Dia masih berstatus sebagai Raja Bangsa Israel Dan pada saat itu memang dia Sudah memberontak kepada Tuhan Sehingga roh Allah yang ada dari dalam dirinya Itu sudah mundur Sudah mundur Tidak seperti yang dulu Mundur ini Artinya ya Bisa dikatakan sudah berkurang Begitu ya Dayanya itu sudah tidak seperti dulu lagi Biasanya sering mendapatkan penglihatan Pintar mengatur strategi Bisa dapat wahyu dari Tuhan Tapi karena memberontak kepada Tuhan Karena ada dosa Sehingga kemudian Nah ini Kurang bisa berstrategi dengan baik Wahyu penglihatan dari Tuhan Itu kemudian Jarang didapatkan Nah ini artinya Roh Tuhan mundur Dari Saul Raja Israel Nah rupanya Hamba-hamba Saul ini Orang-orang yang peka Terhadap hal itu Dan mereka memberitahukannya Kepada Raja Saul Raja Sekarang engkau ini Dalam kondisi yang kurang baik Karena roh Allah sudah mundur Dan ada Roh jahat Yang Mengganggu engkau Nah jadi Roh jahat ini yang membuat Saul ini mungkin Marah Mungkin Apa namanya Merasa Tidak puas Kemudian Sensitif lah Pokoknya Nah kemudian Usulan dari Hamba-hambanya ini Adalah Supaya Ada Orang yang Bisa bermain Kecapi Dengan Pandai Supaya Roh jahat ini Nah ini kemudian Bisa Dihalau Bisa pergi Dan suasana hati Raja Saul Bisa kembali Baik Ibu bapak Saudari-saudara Yang dikasih Tuhan Dari sini kita bisa melihat Mendengar Bisa mengambil Sebuah Pembelajaran yang menarik Bahwa Musik-musik ini Bisa Mempengaruhi Hati kita Ketika kita Mengisi hati kita Dengan Musik-musik Yang bermakna Musik-musik Yang kaya Maka hati kita pun Juga bisa menemukan Makna-makna Kehidupan Bisa kaya Akan makna Dan ketika kita Mengisi Hati kita Ini dengan Musik-musik Rohani Maka kita pun Juga akan Semakin Diperkaya Oleh Hal-hal Rohani Hal-hal Spiritual Dalam Dalam Iman Kristen Itu memang Tidak bisa Lepas Dari kehidupan Orang-orang Percaya Nah Maka Ada lagu Hatiku Penuh Nyanyian Hatiku Penuh Nyanyian Itu ya Hati yang penuh Dengan nyanyian Itu akan Membuat Hari-hari Menjadi Semakin Semarak Tentu saja Nyanyian Rohani ya Hari-hari Menjadi Semakin Lebih Positif Dan Lebih Bersyukur Persoalan-persoalan Yang ada Kemudian Tidak Langsung Mematahkan Semangat Tetapi Kemudian Langsung Mengingatkan Kita Pada Sang Empunya Kehidupan Bahwa Persoalanku Ini Lebih Kecil Daripada Tuhan Yang Aku Miliki Tuhanku Lebih Besar Daripada Persoalan-persoalan Yang Aku Miliki Pun juga Mengingatkan Kita Berangkali Lewat lagu-lagu Itu Supaya Kita Tidak Sombong Dia Harus Makin Bertambah Aku Harus Makin Berkurang Dia Di tempat Paling Depan Aku Di tempat Paling Belakang Begitu Dan Ada Banyak Nyanyian-nyanyian Lainnya Nyanyian-nyanyian Rohani Yang Kemudian Mengingatkan Kita Tentang Betapa Luar Biasanya Kasih Tuhan Pertolongan Tuhan Dalam Hidup Kita Maka Mari Ibu Bapak Sudari Sudara Kita Memenuhi Hati Kita Dengan Musik-musik Rohani Hari-hari Kita Dengan Musik-musik Rohani Sehingga Hati Yang Penuh Dengan Gundah Gulana Hati Yang Dipenuhi Dengan Rasa Syukur Ini Semakin Ditambahkan Rasa Syukurnya Yang Gundah Gulana Semakin Dimantapkan Ibu Bapak Sudari Sudara Yang Dikasih Tuhan Mari Kita Mengisi Hati Kita Dengan Musik Nyanyian Rohani Amin Kita Berdoa Bersyukur Tuhan Pada Saat Ini Kami Diingatkan Untuk Memenuhi Hati Kami Dengan Nyanyian Nyanyian Syukur Nyanyian Nyanyian Rohani Sehingga Semakin Kaya Kami Di Dalam Kerohanian Kami Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Kiranya Kasih Karunia Dan Damai Sejahtera Dari Allah Bapak Dari Tuhan Yesus Kristus Serta Peskutuan Dengan Roh Kudus Menyertai Saudara Sekalian Amin Jepang 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 Terima kasih.